Nah mumpung masih ada umur, mumpung masih ada umur. Saya tuh kemarin-kemarin merendung. Nah ya terus buat apa ya hidup ya kalau terus mati? Buat apa ya hidup kalau terus mati? Mau seribuh tahun ya tetap mati. Punya rumah, punya mobil, punya perusahaan, terus mati. Kalau mati diapa kan? Dipendem. Masih beruntung kalau dipendem. Kalau gak sempat dipendem. Dibakar, entah diapakan. Belum tentu kan diguburkan, ada yang hilang. Ada yang hilang, ada yang dimakan ikan. Na'udhu billah, min. Minta alik. Seribu tahun hidup terus apa? Mati. Dan jadikan mau nyari yang dibuat hidup atau nyari yang dibuat mati. Nah itu pinter. Yang barusan teriak di atas buat mati itu pinter. Kalau hidup cari buat hidup, terus ditinggal berarti bodoh. Hidup cari duit yang banyak. Hidup cari pangkat yang tinggi. Hidup cari pengikut yang banyak. Setelah itu diapakan? Tinggal. Bisa jadi kita yang meninggalkan. Atau kita yang ditinggalkan. Punya pengikut banyak. Tiba-tiba pengikutnya beralih. Jadi apa? Pembenci. Punya pangkat tinggi. Tiba-tiba dijatuhkan oleh Allah SWT. Jadi terhina. Punya harta banyak. Eh hartanya pergi meninggalkan dia. Tangkrut. Pahilin. Jadi miskin. Jadi susah. Atau opsi yang kedua. Kitanya yang meninggalkan. Yaitu is dead. Is dead itu apa? Mati. Ya kitanya apa? Mati. Ya mudah-mudahan panjang umurnya. Tapi tetap mati. Menjenengan mau umurnya seribu tahun. Panjang atau pendek itu? Panjang. Terus apa? Mati. Mau dua ribu tahun. Terus apa lagi? Mati. Mau panjang umur seumur dunia. Sampai kiamat tiba. Terus apa? Mati. Nah sekarang mau cari yang buat hidup atau cari yang buat mati? Ya yang bodoh yang cari buat hidup. Karena akan ditinggal. Akan ditinggal. Cari yang buat mati. Kalau kita cari yang buat mati, pasti hidup. Pasti hidup. Semua keperluan hidup akan dikasih sama Allah Ta'ala tanpa ruwet. Tanpa susah payah. Yang buat ruwet susah hidup karena mikir hidup. Bodoh kita ini. Urib kok mikir-urib. Terus suruh mikir apa, Beb? Iya. Bodoh itu orang hidup kok mikir? Hidup. Orang hidup itu gak suruh mikir hidup kok. Sejak kapan ada orang hidup suruh mikir hidup? Orang hidup suruh mikir apa? Mati. Disuruh mikir? Mati. Mikir kubur. Mikir surga. Mikir neraka. Makanya mulai sekarang gak usah ruwet urusan hidup. Ada orang hutang gak bayar seikhlas no. Mikir mati. Sanggup. Mikir loh. Mikir. Model-model hubung dunia ini kok. Namanya orang hutang gak bayar. Jenangan pikir pusing atau gak pusing. Pusing. Betul kan? Mau hidup pusing. Gak mau. Jadi kalau ada orang hutang gak mau bayar. Enaknya diapakan? Ikhlas kan? Ya Allah. Saya niati untuk mati saya nanti. Dulu ada orang rentenir. Zaman nabi-nabi terdahulu rentenir. Haram dosa. Cuman dia punya pembukuan yang bagus. Semua ditulis. Ya. Biasa kan rentenir pembukannya bagus ya. Nah. Betul ya? Nama novel. Hutang. Lima miliar. Misal gitu ya. Tanggal hutang. Tanggal sekian. Bunga per hari. Ya. Sekian. Kepepet. Dipaksa ya. Terakhir ujung-ujungnya. Sudah. Setahun. Gak pernah bisa mbak. Bayar. Berarti miskin gak miskin? Miskin. Gak bisa bayar. Serupiah pun gak bisa. Bayar. Ini orang yang dari terdahulu ini. Utangnya siapapun dia tulis. Dia ngutangi. Ditulis semua. Nah kalau di akhir bulan dilihat. Kok gak bisa bayar. Besoknya gak bisa. Bayar. Dia ngomong sama bendaharanya. Itu yang gak bisa bayar. Coret. Coret. Tulis si. Lunas. Rentenir keren. Ditiru lunasnya. Jangan ditiru rentenirnya. Haro. Hasilnya apa? Subhanallah. Dia meninggal dunia. Dosanya banyak. Sama Allah diampuni semua. Kenapa? Kata Allah. Aku malu kalau nyaksa dia. Nah dia di dunia suka melunaskan. Hutangnya orang-orang yang tidak mampu bayar hutang. Maka sekarang dia tidak mampu bayar dosanya. Aku yang melunaskan dosanya. Ayo mau gak kalau ada orang hutang sama jengan gak bisa bayar jengan ikhlas kan? Alah. Karena masih mikir hidup. Karena masih mikir hidup. Kalau mikirnya mati enteng. Pes. Pek. Ikhlas. Sorgo. Masya Allah. Sanggup. Ada orang benci sama kita. Musuhin kita. Fitnah kita. Menganiaya kita. Maafkan. Bisa gak? Angel. Sakitnya tuh. Bukan cuma disini. Disini. Paul. Loh kenapa tau mbak? Saya itu dikhianati. Dkhianati bagaimana? Diampusi. Wangsa dilarikan. Saya dipain tangan. Dipukulin. Maafkan mbak. Wa'fu. Sabda nabi Muhammad SAW. Wa'fu. Wa'fu sama wa'fir itu beda. Kalau wa'fir cuma tutupi. Salahnya. Kalau wa'fu. Habuskan. Salahnya. Gak usah diinget-inget lagi. Habus. Gak punya salah. Wa'fu. Orang-orang yang punya salah dholim sama kamu. Wa'fu. Lupakan kedholimannya. Maafkan total. Sanggup buatan? Gak sanggup. Kenapa? Mikir hidup. Kalau mikir mati. Oh kalau saya maafkan orang. Pasti saya akan dimaafkan sama Allah Ta'ala. Saya butuh maafnya Allah Ta'ala. Jadi enak mikir mati atau mikir hidup? Enak mikir mati atau mikir hidup? Halo? Mikir mati atau mikir hidup? Bingung. Wess. Tidak usah mikir. Kalau bingung gak usah mikir. Jadi itu wasiat saya untuk diri saya sendiri. Dan buat yang denger mau ngikutin. Boleh gak ngikutin ya gak apa-apa. Gak ngikutin juga gak? Gak apa-apa. Apa tadi wasiatnya? Ojo mikir. Urib. Tapi mikir. Mati. Mikir mati itu bukan. Aku takut mati. Nanti dicabut malaikat bagaimana. Bukan begitu. Bukan itu. Mikir mati itu memikirkan. Nanti husnul khotimah atau tidak. Mikir mati itu memikirkan. Dikubur kira-kira selamat atau tidak. Mikir mati itu mikir. Kira-kira surga atau neraka. Meraka itu namanya mikir mati. Orang yang rajin mikir mati pasti hidupnya enak. Pasti hidupnya enak. Tapi karena kita rajin mikir urib maka hidupnya ruwet. Selamat menikmati.